Intro Halo guys, kembali lagi di channel gue Riofiguran Kali ini gue bakal lanjut bermain Ark Survival Evolved di seri Rex Island Di episode kemarin gue udah berhasil taming 2 dino Yang pertama ada naga berkepala banyak dan yang kedua ada behemoth Terus gue udah baca komenan dari kalian, kalian udah pada ngasih nama dino-dino yang baru gue taming kemarin Kita bakal liat namanya dari si kampe nya dulu nih, si naga berkepala banyak Untuk kampe nya namanya adalah Batador, ini adalah pemberian nama dari Revan Dan untuk si behemoth nya namanya adalah Rajang, ini adalah pemberian nama dari Ganendra Raisa Dan seperti biasa sebelum kalian nonton video kali ini, pastikan kalian like dulu videonya Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Nah, jadi di episode kali ini kita bakal mulai dari mencoba si behemoth dulu Kita langsung nge-ride dia, tapi susah banget sumpah ini mau nge-ride dia guys Kita harus nyari hitbox nya yang bener, nah ini dia By the way kita liat stat nya dulu Untuk dana dia 65.700, dana lumayan banyak ya Coba kita tes klik kirinya 1.400 damage nya guys, terus ada bleeding efek nya gila Behemoth maut ya Gila, behemoth sakti banget guys Damage nya cukup gila Kita pake tracker dulu deh By the way dia oksigen nya ga bisa di level up Dia ga bisa loncat ya, ga bisa spasi Oh bisa deng, loh Tadi kayaknya ga bisa Buset, loncat nya tinggi banget Coba klik kanan Adar, gila 60.000 damage nya guys Ini the real boss layer kayaknya nih Behemoth ini layak untuk di level up darahnya Jadi udah 657.000 loh Mencet C, padahal ini belum di upgrade Samsung Mencet C 2.290 Tapi area nya lumayan lebar ya untuk mencetan C nya serangannya X Ya sampe ini Buset Nojok tanah 3x 2.200x3 berarti ya Iya ga sih Hmm Itu X nya, CTRL ada ga? Wah diserang guys Sama Akilo Wah bisa nyembur api juga dia guys Woh Apinya stay di tempat Siap membakar semuanya nih Kayanya nih Wah pada kebakaran guys Q ada ga? Lock Ngapain tuh? Woh, woh, woh Gila Semon api guys Fireball Lah abis itu keluar batu Fireball nya berubah jadi api Terus jadi batu Lanjir meledak Semuanya Kena dan rata guys Itu untuk pencet Q nya R ada ga? R nya teriakan biasa ya Anjir ini batunya ada terus guys Agak ilang Gila sampe ngelag Gila sampe ngelag cuy Gila 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 Oh coba oh Oh ada juga Nyerok pake ekor Dan kita langsung muter ngadepnya ke belakang guys Tuh Ceplak Itu kan Masuk muter guys badannya Untuk pencetan O nya Mantep juga nih Udah ga ada pencetan aja guys Jadi cuma klik kiri Klik kanan C X CTRL Q R Oh semuanya ada guys Ga cuma Gila mantep juga nih Dan dia bisa loncat Gila 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 Ampe ngelag Oh iya by the way Kalo kalian liat markas gua Kaiju kaiju nya Kada hilang Itu gua telein ke tempat kaiju Yaitu di koleseum guys Kita coba ke sonok Oh iya sebelum sonok Gua mau bikin Zero gravity glider dulu deh Mana ya Nih 0g glider Gua belum learn engramnya lagi Gua harus pake engram unlocker Kita learn dulu Zero gravity glider Karena itu penting Biar kita ga ada fall damage Kalo glider biasa tuh ga enak guys Sumpah Ini kok belum ke learn-learn ya Bahannya gampang Nanti aja guys Nanti aja deh Ini kita langsung Taruh dia di tempat Kaiju kali ya Langsung ke sonok juga deh Sekalian ya Biasanya nih Ngerightnya susah amat Lah Lah Guanya kagak kebawa dong Kocak Sebenernya Belum ada apa-apa juga sih Tempatnya baru ada Koleseum Alaminya doang Yang waktu itu Udah gua pernah kasih tau ke kalian guys Cuma gitu doang Terus Isinya dino-dino Kaiju gua Menurut kalian Yang ditaruh di sonok Dino dari mode kaiju doang Apa dino yang dari mode lain Tapi yang raksasnya gini Kayak Veldora taruh sono Gimana guys Sama si hydragon tuh Kalo misalnya taruh Ntar gua taruh sono deh Nah Sekarang Sesuai janji gua kemarin Gua pingin ngetamp Si dracoon sama exomechnya dulu deh Exo jagger Tapi kalo mau gua Kalo gua mau ngetamp Apa itu namanya Si dracoonnya Gua butuh biotoxin Biotoxin coba kita pull dulu deh Gua ngebawa Soalnya di invent gua Di trang workbench ada guys Banyak Gua ambil 10 aja Nah Tuh dracoonnya di sono guys Jauh banget ya Kemarin di pulau seberang Sekarang udah ke sono Coba ya Ini kan pasif Kita harus pake gili Nah Dan dua kali makan Gak cuma sekali Loh Loh mana biotoxinnya Oh ini Kepulnya ke Wyvern gua guys Oke oke Kita tunggu dia agak mendarat Tunggu ya Udah dia lagi mendarat Jangan marah dong bang Damai bang Bang damai bang Lah Anjir gua di php-in ternyata Mas pai glasnya Sekali makan doang guys Katanya dua ya Terus kalo udah ke time gini Makannya masih Biotoxin gak nih Apa makannya daging tetep Kalo masih aneh sih Ada slot shaddlenya by the way Nah ini si shadowmancer Kita tarik dulu deh Oh iya by the way Gua baru inget something Wah ini gak damage Gua baru inget something guys Si SCP gua sama Venom Si gondrong ya The gondrong sama Venom Masih di tempat kemarin Kita tarik dulu guys Masih di tempat Bekas stamping behemoth Gondrong Gimana gondrong Nah Anjir darahnya gak full dah Oh iya by the way Gua udah nambahin Mod Dino 8 Jadi ini bisa menungi darah Langsung klik Langsung penuh Sekali konsum Mantap Kita coba draconnya dulu deh Sebelum kita Teming si exo jagger By the way Exo jaggernya masih ada Gak kita cek dulu Oke Exo jaggernya ternyata Masih ada tuh Yang kemarin level 300 Nanti kita coba tem dia Tapi kita coba si draconnya dulu Seharusnya yang aman ya Draconnya darah 19.600 Di level 509 Gila levelnya tinggi coy Coba kita tes damage nya Klik kiri gigit Biasa gua udah tau sih Lah Oh Dia ngelewatin aja Ngebakar guys Aduh gua gak gigit dia loh Tuh Ngelewatin aja ngebakar Gigitannya berapa ya Kok gak kena-kena Oh gigitannya 421 damage nya Ngelewatin doang ngebakar Ini dracon agak api Ternyata guys Mantep juga Nih Kita ngelewatin doang Kok ini yang ini gak kebakar ya Jadi kok si Tuh Kebakar nih Gara-gara ada ekor phoenix nya Di kanan Wah Nyembur api DPS nya 300 Pencet nya ngapain Lah Ngapain meluk Cooldown nya lama amat Pencet C nya Tuh Kayaknya ngangkat sih X Lah Coba sambil mendarat deh Kayaknya sambil mendarat dulu C Gak kena bro X Oh X nya akar doang C nya ngapain sih Gue penasaran Oh Ngegigit Bleeding Tuh kan Cloud Ada efek cloud CTRL Ngepak sayap Q Q gak ada R Oh R teriakan doang Oh Oh gak ada Jadi dragon cuma gitu doang Btw kalo gak salah Dragon ini bisa berenang deh Lah Kok ada fall damage nya ya Oh Kalo di air Dia gak bisa berenang Tuh Dia bisa ke air Tapi gak bisa berenang guys Kalo di dalam air Tapi gak ada oksigen nya Adalah dia api loh Apa aneh ya Dia makanannya biotoxin Oke oke Kita udah coba Dragon nya Berarti Dia kita Parkirin dulu Tuh kan Ikan di airnya bisa kebakar loh Gila Ajab juga ya Ini dragon Bisa nyalain api di dalam air Kok jadi pelan banget gini ya Dah Kita udah nyoba dragon nya Sekarang Gue Mau Langsung ke tempat Exo jager Akhirnya gue sampe Di tempat exo jager yang kemarin Ini masih yang kemarin nih guys Coba 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 Kita coba pingsanin dulu Urusan makannya Ntar aja belakangan Itu gampang lah Nanti cari angler Ntar ini banyak mod Beratio Tuh dia udah mau pingsan cuy Masih bekas yang kemarin Plek Gue mau liat deh Dia tuh tiap pingsan bangun terus Anehnya begitu Coba kita kejar Ah Kayaknya gue perlu naik Shillomancer deh Ini agak sulit nih pasti timing dia Wah by the way ada gituan Itu yang boss bukan Kalian boss harus kita kajar Tame mobile pasif ya bukan lagi Kita harus nyari Apa tuh namanya 2, 3, 17 Yang versi boss Katanya kalau mau dapetin Dede power fish makanannya dia Kita kejar jagernya Maka beginian aja Kamu mau kemana robot Ini sumpah robot nyusahin banget Cara temenya Dipingsanin Kemarin tuh sebenernya udah pingsan loh Dia lari-larian Please 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 Udah dong bro 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 Udah dong Tuh Kok bangun lagi ya Ada yang tau gak guys Berarti gak bisa Gak bisa Gak gitu cara temenya Gak gitu guys Cara temenya gimana ya Padahal temenya K.O Tapi dia bangun terus Aduh Mengecewakan ya Gak bisa coy Buku pingsannya sekali lagi Tuh kan Bangun terus Apa ya Apa harus fast hand Ntar dulu deh Nanti dulu guys Kayaknya jagernya Gue biarin dulu Atau Hmm Tapi gue belum bikin Reprogrammernya makanannya Gue coba cari ini dulu deh Ini SCP berapa namanya 2317 Yang K Coba gue cari yang biasa Ada gak ya Ini yang K Biasa coba Oh ada guys Ini yang boss Lah Oh disana disana Ajir ada suara marahnya dia Ngeri amat ya Wah ada Makro Draco Makro Draco tuh Taurpurnya 10 juta Temenya gimana caranya guys Ada yang tau gak Cara temenya 10 juta guys Taurpurnya gila Gila banget bro Ini ada Yemir By the way Dia makannya Sweet vegetable cake Gue kan udah bikin Ini ya Tumbuhan Tumbuhan Tapi gue belum bikin Sweet vegetable cake Nanti gue bikin Gue bikin deh Waktu saat ya Kita coba hajar Boss ini dulu SCP 2317 By the way Gue denger suara naga Ajir ini tempat Terus amat Gede dia Lagi tarung sama Small Dodorex Ini gitarung sama Dodorex kecil guys Menarik sih sebenernya gue pin tem Small Dodorex Tapi tuh SCP kayaknya strong deh Shiny Hardy Baji Terror Berapaan tuh Oh disepir Ntar gue parkir dulu disini Ini kita pulangin Ke base Lalu kita hajar SCP nya Menggunakan Mungkin Behemoth kali ya Behemoth Langsung Rajang Ayo rajang Merajang ini susah Sumpah Ngeri Ininya Dari ekor guys Gue upgrade Darahnya dulu deh 2 juta Udah cukup Lebih dari cukup sih sebenernya 2 juta mah Ini udah gila banget Damagenya deh Kita mentokin Kita mentokin dulu guys Sebelum tarung Gue gak mau kalah Gak mungkin kalah sih Kayaknya ini pasti Maut banget Cuma kayaknya Si SCP ini tebel Soalnya badannya terbuat dari batu Noh 2 juta anjir darahnya malah Ayo Sini boss Ada boss Let's go Kita belut 14.000 doang deh Mas gue Klik kanan Yang sakit ya Klik kanan Gak kena anjir Klik kanan gue Wah Gila 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 Boss Hajarnya gue dong Ini loh SCP Anjir suaranya berisik guys Mohon maaf ya Maaf Yang kebersihkan Yang kebersihkan Mohon maaf Yang kebersihkan Maafkan saya Ini emang suara SCP nya Klik kanan lagi deh Kena please 120.000 Oke Nice Dia sisa 1.400.000 Bisa Bisa ETRL lah Jurus terkuat Sembur Api Gila Burn efeknya banyak Bukan yang Q yang terkuat ya Wah Dia ngapain Dia juga punya jurus rahasia guys Oh my god Dia punya jurus rahasia Ini pertarungan antara Behemoth dan SCP nih Wow Damage gue 300.000 Itu jurus rahasia gue Dia juga pake jurus rahasianya guys Tapi tidak berasa ya Saudara-saudara Kita lihat SCP-2317 Masih bisa bertahan disana Dengan darah 400.000 Tapi kita tidak akan menyerah Darah gue bahkan Super 4 tadi belum mengurang loh Tenang-tenang Ini beta yang sangat mudah Skill issue nih Skill issue guys Dia kalah Dikit lagi Dikit lagi Kita bisa Let's go Sekali klik kanan Gak sih klik kanan 130.000 doang ya tadi Gak kena malah Oh 120 Oke dia mati Anjir nge-lag Nge-lag Oh my god Dapet the devourer fist Ini invent langsung kosong Eh langsung penuh guys Dapet makanannya Very nice Very cool Oke oke Kita udah mendapatkan dia Gue mau mendarat Agak susah nih Parasut Harus pake parasut Nge-lagak Punya dino ya Mau Dispun harus pake parasut guys Jadi kita balikin ke kandang kaiju Terus gue langsung Ke arah SCP-nya pake shadowmancer lagi Kita cari yang levelnya lebih gede ya Ini temable version ada yang level 300 Kita track yang 300 Mantap Langsung menuju tempat Dia di salju ya Oke ternyata Yang levelnya lebih tinggi Yang disini guys By the way itu ada gigamot disana Terus tadi kita dapet elemen banyak nih Kalo gak salah Wah dia lagi gelut lagi Gue mau nge-tame dia harus nunggu nih Gak boleh pas dia marah kayaknya Kita biarin dulu kali ya Dia marah Melawan para Apa namanya Bronto-bronto ini Dia gak akan mati sama bronto Jadi dia badannya keras Seperti batu Oke Dia bisa mengeluarkan listrik juga Ternyata bukan cuma Variant bossnya Yang mengeluarkan listrik Ini bisa ulti juga coy Ultinya dia keluarin Ada ijo-ijo guys Nah Ini gue pulangin Ke base dulu B2 itu dino apa Mikro apa namanya Mikroskili kreks Gak ada galimimus maximus juga Apa bedanya sama galimimus biasa Anjir keren juga Mikroskili kreks Apaan tuh Keren kayaknya tuh Layak di temp Sumpah ini Aduh gue harus nunggu dia Berhenti taruh kayaknya Aduh mikroskileksnya Skileks gak tuh anjir Gila 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 Apa kita pake Bantuan kali guys Apa gue harus Turun tangan kah Grecio darahnya masih 5 ribu Ntar lagi mati 3 ribu langsung Bronto-nya kabur by the way Oke mati mati Grecio mati Ampun bang 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 jangan agresif bang Galak amat Buset Dah Udah 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 Please Udah mayatnya udah ilang Dah dia harusnya udah sun sih Ah ada pango wyvern Ikut-ikutan lagi Bismillah Semoga dia tidak Mengeluarkan stunting Aneh-aneh Oke Dapat SCP 2317 Langsung kita coba Dia mempunyai tanduk rusa Dia berbentuk seperti golem Dan Menggunakan Kalung dan Tangannya ada rantai ya Cukup keren untuk bentuknya Kita coba klik kiri Kok damage-nya 594 doang ya Gak mau Kalau deketnya Anjir itu suara apa bro Oh itu anjir itu Itu ngeri Sumpah Kalau yang disono gue gak mau main-main guys Tuh Yang itu bahaya Sumpah Klik kiri-nya 500 Klik kanan Klik kanan Ngapain Sini Lu mau taruh sama gue Kok damage gue gak berasnya ya ZC Aduh ada bleeding efeknya Wah Amarah SCP Mati kau ZC-nya yang hijau-hijau Kita langsung taruh sama ginian kali ya Gigamod Cet X Wah X-nya muter Tapi ada pedang birunya Gue ningkatin damage dulu 10 point dulu Coba pencet X Kita puter Hmm 3000 Hmm CTRL ngapain Wah ngangkat api Mampus kau Mati kau Goliamod Kok Goliamod sih namanya Gigamod Hmm dia mati Menjadi mayat mamot Wow mental bro Mayatnya Jet Q ngapain Wah Q-nya Eh ultinya deh Gading R Wah R muter dengan pedang birunya Tapi ada listriknya Dan nembak-nembak Terus pencet O O-nya gak ada Oke Jadi untuk si SCP-nya cuma gitu doang Kita pulangin ke markas Dan gue bakal Coba tem 1 Dino lagi ya Jadi untuk Dino terakhir Yang bakal gue tem Tem adalah Inian guys Dodo Tero Raptor Dia level 120 doang Tapi biarin guys Gue mau koleksi Karena sebelumnya gue udah pernah Minsanin dia sebenernya Cuma waktu itu Pernah mati Gue lupa di episode awal-awal Kalau gak salah deh Kan kita tem lagi Untuk menuhin markas Jadi level 120 doang Langsung kita kasih makan Kita tunggu ke tem Tapi gue males nunggu guys Kita panggil Venom Tem saja kalau begitu Kita panggil Venom Kita kasih Racunnya ya Kasih racun Langsung ke tem Gila Sangat mudah dan Sangat cepat ya Kok 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 Nah Tadi kehalang nih Venom Venom Kita panggil Ke markas SCP Dan kita langsung pulang Pake dia By the way Dia masih keracunan Gara-gara Gara-gara Racunnya Venom Kita langsung ke markas sekarang Oke temen-temen Gue rasa sampe sini aja Gameplay Ark Survival Evolved Gue kali ini Di episode kali ini Gue udah berhasil Taming 3 Dino Yang pertama Ada Dracoon Dia gendernya female Yang kedua Ada SCP 2317K2 Dia gak punya gender Yang ketiga ada Dodo Siapa nih namanya Dodo Terroraptor Dia gendernya adalah Female Kalo ada yang mau saya nama Silahkan komen di bawah Terus kalo menurut kalian Video ini seru Jangan lupa Dicet tombol like Dan jangan lupa Subscribe Kalo kalian masih berikut channel ini Sekian guys Dadah